selamat menikmati nah cuy jadi di video kali ini karena banyak banget nih dari kalian yang nanyain bang si Umar kemana bang kenapa enggak konten si Umar lagi nah jadi di video ini saya bakalan ceritain ke kalian kenapa si Umar enggak di kontenin cuy jadi keadaan si Umar bener-bener parah banget sekarang cuy nah itu Baby John juga udah lama enggak dipakai cuy si Baby John ini si Black dan ini emang enak juga nih motor yang merah ini gokil sih cuman udah didepein sama ownersnya dari Surabaya cuy jadi ini si Umar sama si Merah ini mungkin enggak bakal lama bertemannya sih karena si Merah bakalan terbang ke Surabaya gitu kan nah jadi balik ke pembahasan pertama saya tuh sekarang mau ngebahas motor Satria saya cuy kenapa kayak gini karena banyak banget yang rusak di si Umar cuy oke jadi pertama saya mau nge apa namanya mau nyeritain dulu apa yang rusaknya nah pertama ini motor di bengkel nih ini kemarin motor di bengkel terus si visornya ini motor jatuh cuman Alhamdulillahnya itu kapar-kapar enggak ada yang kena tapi ini nih ini visornya bisa sampai belah kayak gini cuy ini belah terus ini patah gitu kan parah sih nah terus ini juga si lampu ini entah dimana entah di bengkel mana kenapa kok ini jadi Narita gitu kan padahal dulu tuh Malaysia cuy sedih sih nah terus kemarin itu yang paling parah nah ini nih ini sampai di last kayak gini cuy jadi ini tuh kemarin retak disini enggak tahu karena apa entah karena logak atau karena lobang atau emang bekas nabrak gitu kan si Umar karena kemarin kan emang si Umar itu ternyata pas dicek di apa namanya pas dicek di tukang pres jadi si halu-halu kanan itu agak bengkok belakang cuy terus segitiganya agak ke dalam ininya itu agak ke atas makanya ini sepakbar belakang sampai habis kayak gini cuy nah jadi itu gara-gara kena ke kenal pot gitu kan padahal kalau misalkan yang bagus itu kayak gini cuy jauh dari kenal pot gitu kan nah kalau si Umar kemarin deket banget ke kenal potnya makanya ini si sepakbar belakang habis ke kenal pot nah itu yang pertama cuy nah terus kemarin itu emang si segitiga itu agak bengkok dikit cuy saya juga gak ngerti padahal perasaan apa ya dulu pertama beling gak kenapa-napa cuy dan saya gak pernah jatuh juga di motor si Umar ini cuy gak ngerti sih saya nah terus kemarin kan pelak belakang ini parah banget cuy nah ini pelak belakangnya hancur dan ini Alhamdulillah udah diberesin lagi nanti tinggal kita repaint semuanya cuy karena biar balik lagi dan rencananya sih saya pastinya bakalan apa namanya bakal ngeprojekin si Umar pokoknya kita restorasi kita bagus-bagusin lagi si Umar sampai gincelong lagi cuy nah terus ini covernya di belakang ada yang patah nah ini ada yang patah kemungkinan entah saya bakalan ganti bodinya cuy ganti semua body atau nge-repaint ini gitu kan saya gak tau pokoknya ikutin aja projekan si Umar cuy nah terus kemarin itu karena nijak apa saya juga gak tau cuy nah ini nih disini ini juga sampai belah kayak gini cuy ini retak loh saya gak ngerti lagi ini kok motor bisa retak kayak gini gitu kan cuy padahal kemarin itu sebelum ke bengkel sebelum ke bengkel tres ini tuh kayaknya gak retak cuy tapi gak tau juga sih cuman ini pas kemarin nyampe rumah ini motor parah banget gitu kan sampai-sampai kayak gini gitu kan nah terus ini juga kotor banget cuy wah gokil sih parah banget ini Umar kesian banget cuy ini sampai kayak gini nah terus kemarin ini juga hilang si tutup olinya entah kemana itu saya gak tau terus ini juga kemarin patah cuy si elasannya kemarin dielas lagi sekarang udah kuat gak bakal copot lagi terus ini juga baut-baut jadi kayak gini gitu kan parah sih kok jadi gitu cuy nah terus ini karbu juga si Umar sekarang kan pake yang apa namanya PE28 tapi emang apa namanya ini tuh karbunya masih normal sih masih normal Bekasi RI King cuy dan daripada Umar emang enakan yang ini sih jadi inilah kondisi si Umar sekarang cuy parah banget gitu kan nah rencana sih saya nanti mau ganti si apa namanya ganti pat pat si Umar ke yang baru lagi cuy tapi ini motor masih tetep nyala sih sebenernya dan sekarang mungkin kita nyalain ya iya bisa diurungkan nah jadi si Umar masih tetep nyala cuy meski pun kayak gini hehehe bang 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 Terima kasih telah menonton Kita lihat aja nanti Karena saya mau ganti dalemannya juga Karena udah agak geter ke stank cuy Mungkin ada kemungkinan sih si bearingnya Karena kemarin kan bearingnya pake Vito nih Vito ini cuy Cuman gak enak banget pokoknya Nanti mungkin saya bakalan Samain bearingnya Kayak si Apa namanya Kayak si Silver King cuy Kayak si R.A. King itu Nah jadi sebenernya kita bedain deh Sedikit Kalau misalkan Yang sehat itu motor ya kayak gini Nah ini juga Bandul bisa masang Nah kalau si Umar kemarin itu Sempet pake bandul Cuman ini bener-bener keluar mulu cuy Si bandulnya Nah ini karena Setangnya gak tau setang Sogun atau setang apa cuy Makanya mungkin ke depannya saya bakal ganti setang baru Pokoknya Liat aja nanti Dan terus si rangka juga Apa ya Ini udah secacat gitu kan Terus Ini udah secacat Mungkin nanti saya bakalan full repaint Rangka sama blok-bloknya semuanya Sama cover Pokoknya entah Saya bakalan abis berapa cuy Mungkin Nanti di vlog-vlognya Bakalan saya jelasin juga Saya ganti apa aja Saya abis berapa Pokoknya biar jadi apa ya Kalian itu ada gambaran Kalau misalkan kalian mau ganti apa Ganti apa Mungkin ada gambaran di Si Umar gitu kan Nah sama halnya Sama si reking ini cuy Si reking gue ini Kalian banyak banget yang nanya Bang katanya abis berapa Bang katanya apa aja yang diganti Bang Speknya kayak gimana Saya sih gak ngerti lagi ke kalian cuy Jadi Saya tuh Setiap di vlog Saya pasti Nyertain harganya Saya ganti apa Saya ganti ini Ganti itu Dan saya juga selalu Nyertain harganya gitu kan Nah ini ganti ini Harganya beri gini 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 Nah ini speknya Saya ganti ini Nah makanya Saya selalu bilang ke kalian Tonton dulu Dari Soalnya kan Motor seeking ini tuh Saya benar-benar bangun dari nol Dan saya Apa ya Selalu plugin dari awal gitu kan Dari part 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan Nah jadi Pasti ada gitu kan Di sana Di video-video sebelumnya Saya ganti apa Ganti apa gitu kan Pasti ada Nah makanya Kalian Daripada bingung Kalian subscribe dulu Kalian Hidupin loncengnya Kalian juga ikutin Instagram saya Di bawah Yang bro Ricardo Ini Ricardo Perang Budi Jadi Kalian tau nih Informasi-informasi motor saya cuy Tapi sih sebenernya Motor saya gak ada yang kenceng cuy Cuman Emang motor saya itu Nyaman buat dipake gitu kan Buat saya Karena kenyamanan itu Bukan buat orang lain Kalau menurut saya cuy Kalian modif segimanapun Kalau misalkan kalian gak nyaman Misalkan nih Bro Motor saya bagus gak Bro Motor saya gimana nih Modifannya Sebenernya sih Kalau menurut saya itu gak ngaruh cuy Karena kenyamanan itu Balik lagi ke kalian gitu kan Kalian yang pake Kalian yang Ngemodif Kalian yang Pentes-pentesin gitu kan Kalau menurut saya sih gitu cuy Makanya Kadang kan kalian Bang 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 Gimana nih Kereking gue biar keren Bang Ada aja gitu kan Yang DM kayak gitu Motor saya biar keren kayak gimana Gitu kan Tapi Kalau menurut saya sih Kalau modifikasi itu tergantung ke diri kalian cuy Karena Modifikasi kalian itu Menggambarkan jati diri kalian Kalau menurut saya sih Karena Kalian suka modifkan Misalkan nih Ini motor Untuk orang yang gak suka Orang yang sukanya Rencuman gitu kan Pasti bakal bilang jelek Sama motor ini gitu kan Nah Sama si Umar juga Ada yang Saya gak pake sepion Saya pake visor Gak pake plug nomor Mungkin sebagian orang Bilang ke saya Bang itu kok gini 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 Gitu kan Tapi Emang saya sukanya seperti itu cuy Saya gak tau gitu kan Nah terus ada juga Bang Kenapa Rx-nya ini Gak pake Sepion katanya Masa iya gitu kan Motor Udah biang kero kayak gini cuy Pake sepion kan gak enak Melihatnya cuy Nah jadi Tergantung ke style kalian Tapi emang Untuk ke Apa ya Keamanan sih Emang apa ya Kurang gitu kan Gak pake sepion Cuman Kalau menurut saya nih cuy Saya dari dulu Gak pernah pake sepion Jadi kalau sepion itu Apa ya Kalau pake sepion Jadi agak kagok gitu loh Nah itu sih yang saya rasain Nah ini Kondisi Baby John Juga baik-baik aja Gak kenapa-napa cuy Nah karena Ini lagi Nunggu-nunggu Apa namanya Si Kaliper nih Rencana sih Mau ganti Pokoknya Tunggu aja nanti cuy Nah ini juga Lagi nunggu Baut-baut Ori-nya Ini bautnya Gak ada Terus ini Gak ada Ini sih Udah ada Tapi gak ori cuy Nah terus Disini juga Ini gak ada Bautnya Ini gak ada Ini juga gak ada Gitu kan Nah itu sih Dan rencananya Mungkin Nanti Saya bakal ganti Kenal pot si Baby John juga Nah cuman Kalau motor ini Udah pasti Gak pernah Saya pake cuy Ini jarang banget Saya pake Tapi kalau misalkan Kalian banyak yang Apa namanya Banyak yang request Saya coba pake motor ini Mungkin saya bakal pake dah Motor GPJet ini cuy Karena Ini motor gila banget Ini 500cc Pokoknya The best lah Tapi ini dijual juga loh Kalau misalkan Ada yang minat Harganya 70 juta Kalian ambil aja dah Ini motor 70 juta Tinggal pake Kilometer baru 4000 Tahun 96 Pokoknya mantap dah Nah ini Balik lagi ke si Umar Jadi Alasan kenapa Saya gak pernah Pake si Umar Gak pernah Nge-plogin si Umar lagi Udah Lama banget Gitu kan Karena kondisi si Umar Kayak gini Gitu kan Nah kenapa saya Kenapa bang Kok Rx di benerin Si Umar Enggak Nah jadi Saya tuh kan Apa ya Kekurangan dana lah Intinya cuy Jadi Kalau misalkan apa-apa Enggak Cuman Apa ya Enggak cuman modif-modif Jadi harus ada uangnya juga Jadi kalau misalkan Modif itu Terus modif ini Kan uangnya Enggak ada cuy Jadi Itu dulu satu-satu Gitu kan Itu dulu Beresin Udah itu beres Nah baru kita ke si Umar Terus kalau misalkan Dua di sekaligusin Jadi gak fokus cuy Jadi kesana kemari Nah jadi Kemarin dipokusin dulu Ke Silver King Ke R.A. King gue Itu Namanya apa ya cuy Black King apa Silver King apa Gak tau lah Makanya nanti Bakal fokus Buat Benerin si Umar cuy Cuman Kalian kangen gak sih Bucin vlog cuy Kalau kangen Saya bakalan bikin Bucin vlog lagi Dan mau nyari lagi Ceweknya cuy Oke Mungkin sekian aja dulu Video kali ini cuy Vlog gabut Vlog Informasi mungkin ya Mungkin kalian Kalau masih Suka sama vlog-vlog saya Kalian komen di bawah cuy Apa Konten yang paling kalian suka Konten apalagi ke kalian gitu kan Oh iya Dan nanti Saya mau ngadain giveaway Giveawaynya itu Di 300 ribu subscriber Terus Apa namanya Terus Kalau bisa 100 ribu IG Bantu subscriber IG Sampai 100 ribu Pokoknya bakalan banyak banget Giveawaynya cuy Mungkin Bakal sampai 5 jutaan Tapi pokoknya Ikutin aja Vlog-vlog saya Ikutin aja Semuanya cuy Pokoknya Share-share aja Vlog-vlog saya Subscribe Terus Share IG saya juga Oke Karena bakal ada giveaway cuy Pokoknya See you di next vlog cuy Oke Bye Bye Terima kasih telah menonton!